Kafe atau tempat bersantai seperti ini rupanya menjadi pilihan utama melepas suasana malam, usai para kaum milenial kota Banjarparu menjalankan sholat tarawih. Sudah tentu karena masih dalam masa pandemi, protokol kesehatan juga harus dijaga. Sehingga untuk tetap membuat nyaman, pengelola kafe tak lupa menyampaikan kepada para pengunjung agar melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari wajib mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan menyediakan hand sanitizer di meja kafe. Alhamdulillah masih berjalan lancar, ya mungkin ada penurunan upset juga ada, cuman gak seberapa juga sih. Alhamdulillah di tengah pandemi covid ini kita masih bisa bertahan. Ya paling gak bisa menambah-menambah akunan kerjaan buat yang lainnya juga gitu loh. Kalau menyiasatinya gimana mas? Kalau menyiasatinya kita sih yang utama ya dalam hal, karena kita di dalam masa covid ini, yang utama itu adalah prosesnya. Kita dari himbawan juga sudah menyediakan himbawan, berupa benar-benar yang ya seperti himbawan untuk pipi tangan, sama himbawan selalu menggunakan masker, itu aja sih. Sama lagi kita sudah menyediakan tempat pipi tangan, itu yang penting. Merebaknya kafe sebagai tempat berkumpul para milenial di kota Banjarbaru sudah sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Ratusan kafe tercatat mengajukan perizinannya di pemerintah kota Banjarbaru dalam waktu kurang dari 4 bulan. Namun sejak merebaknya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, para pengusaha kafe lebih memilih menahan membuka usaha mereka, meski telah mendapatkan izin. Di tahun 2021 ini, kini usaha kafe di kota Banjarbaru kembali cerah, apalagi di bulan Ramadan. Yang nampak dari ramainya pengunjung yang tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!